selamat menikmati 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 kalian catat dari selamat menikmati kita buat noun phrase noun phrase noun phrase selamat menikmati ya rumah rumah besar big house selamat menikmati selamat menikmati rumah rumah it is a rumah it is a big house itu rumah itu rumah itu rumah yang besar itu rumah yang besar the house is big dua kalimat yang berbeda jadi kalau disini big disini adjective dia menjelaskan house kalau kita bilang big house ini dia sudah jadi frase kata yang frase itu kita bilangnya kata lebih dari satu lebih dari satu kata atau kita bilangnya kumpulan kata kumpulan kata kita bilang big house rumah yang besar tetap big ini dia menjelaskan si house gitu ya kak ya tetap kita juga pakai disini ada to be kita balik ke buku jadi adjective-adjective seperti itu juga kalian ambil ya oke and then they are pretty ini juga pretty cantik they are garbage cans too we can keep this part clean clean bersih masuk juga adjective ya i like studying here the weather is nice nice masuk the park is beautiful beautiful and it's a beautiful day dan ini adalah hari yang in dah this park is shady taman ini to do and the flowers are colorful colorful dan bunga-bunganya indah i like this park saya suka taman ini i do too saya juga i do too artinya saya juga ya this is a wonderful park ini adalah taman yang indah very very beautiful kita bilang wonderful look there are butterflies lihatlah ada kupu-kupu there are butterflies they are pretty mereka cantik nah d-nya disini d-nya disini menunjukkan siapa the 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 butterflies the butterflies the butterflies maksudnya they are pretty butterflies itu they are nya they are there ini sih there are ya there are kita sudah belajar there are artinya apa there are yang lalu-lalu kita sudah belajar there are there is there are artinya apa oh my god ah ada there are garbage cans ada tempat sampah too juga ada tempat sampah juga there is there are artinya ada ya kak ya ampun lupa ya we can keep this park clean kita bisa menjaga taman ini bersih i like studying here saya suka belajar disini i like studying here the weather is nice cuacanya bagus the park is beautiful tamannya cantik and it's a beautiful day dan hari ini adalah hari yang indah it's a beautiful day hari ini hari yang indah sudah bisa kita lihat yang lain nah ya like this tadi disitu they are talking about park mereka berbicara tentang sebuah taman and they have their own opinion opinion mereka memiliki opini masing-masing ya kan tentang taman itu gitu dan mereka describe mereka praise mereka memuji mereka menggambarkan taman itu seperti apa gitu nah disini ada gambar yang selanjutnya can you see this bisa nampak kak nampak gak ya nampak ya nampak ya oke thank you nah jadi disini there are three students here and one of them say one of them said wow your classroom is clean and tidy wow kelas kalian bersih dan rapi nothing is dirty and messy tidak ada yang kotor dan berantakan wow the student said the student said seorang murid-murid ini berkata wow your classroom is clean and tidy gitu ya wow kelas kalian clean this is an adjective and tidy dan rapi nothing is dirty and messy tidak ada yang kotor dan berantakan ya which one is the adjective clean clean tidy dirty and messy messy and when someone praise you ketika seorang memuji kita kita bilangnya apa kita jawab what should we reply thank you ya seharusnya kita balas dengan thank you so this girl this student describe the classroom dia menggambarkan classroom itu bagaimana she said that the classroom is clean and tidy and nothing is dirty and messy means that no rubbish tidak ada sampah and everything organized well dan semuanya itu disusun rapi this is about the classroom look at this this picture this is a what is this it's a school it's it's a school yard very good and then the two students the two students one of them said salah satu diantara mereka berkata our our school yard is very large taman eh taman halaman sekolah kita sangat luas which one is the adjective here yang mana adjectivenya disini di kalimat ini our school yard is very large good yeah right we can play badminton and do many other activities here kita bisa bermain badminton and do many other activities here dan melakukan banyak kegiatan disini yes it's big enough for the activities ya cukup besar untuk kegiatan kegiatan tersebut so the adjective is big large and big adjective gak kak young adjective satu orang bilang very large dan yang dan yang lain bilang ya it's big enough for the activities it means that they can do many things including playing badminton and other activities jadi tuh they describes the school yard ya and then this one there are there are two students here ada dua murid disini they are talking about something what are they talking about ngomongin apa ini kira-kira kak ada yang tau mobil ya they are talking about a car yeah they are talking about a car here we can see that dayu dayu alina lah ini she prays a city's car dia bilang dia puji mobil si city an antique one an old car tapi dia bilang your car is very nice city mobil mobil lama itu cantik cantik your car is very nice city city mobilmu cantik sekali thank you it's an old car but it's very fast katanya wow mobilmu cantik sekali city terima kasih it's an old car old car ini sebuah mobil lama but it's very fast tapi dia sangat cepat tuh nah yang mana adjective disini kak nice nice iya good nice and fast abis itu satu lagi old very good pandi kak kak ya yang lain yang baru tahu boleh langsung dicatat kak atau langsung di underline di bukunya ya and then next kita lihat because there are still many things here we cannot do now the music is too loud musiknya keras sekali i can't study with this loud music aku tidak bisa belajar dengan musik keras ini sorry i'll turn down the volume maaf aku akan mengecilkan volume nya oke which one is the adjective ya yang mana adjective nya kak loud loud and then and then and then and then what else anything else tulis ha apakah iya the adjective is only loud here cuma loud adjective nya ya keluarin dari mana nanti oke and next kita lanjut ya so here the boy describe about the music dia bilang the music is too loud berarti keras sekali musiknya and this one here em it's dark here i'll open the curtains katanya disini gelap aku akan membuka tirai that's a good idea thank you ide bagus terima kasih yeah which one is the adjective ya iya iya kak oke iya 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 which one is the adjective ya kak dark and then dan what else good 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 idea good itu masuk adjective ya kak ya that's a good idea itu ide bagus thank you terima kasih it's dark here i'll open the curtains oke itu dia about a dialogue about praising something we talk about the quality of something animal this one we talk about the quality of things kita ngomongkan tentang quality kita bilangnya sifat-sifat karakteristik dari benda-benda ya seperti ini tadi classroomnya and this one is school yard nah kakak-kakak yang kita bilangnya masih sedikit lah gitu mungkin apanya ya vocabularynya jadi sambil usaha jangomong gini bisa langsung dicatat ya kak ya vocabularynya ya usaha jangomong usaha jangomong school yard itu apa artinya school yard lapangan sekolah and then nah seperti ini this is an k k and then music et cetera and then disini juga kalian bisa tolong dipelajari di rumah ya kakak-kakak ya ini tuh ini kalian belajarin di rumah dibaca-baca dialog-dialognya ya kak ya kemudian silahkan dicari adjective-adjective yang ada disini tuh and then something i want to tell you about how how to ask about the quality of something or someone jadi bagaimana cara kita untuk bagaimana cara kita untuk bertanya kepada seseorang ketika kita mau tahu seperti apa dia gitu kita mau nanya sama orang seperti apa dia ketika ada yang bertanya seperti apa itu disitulah kita talk about their characteristics yang kalimat-kalimat kata-kata itu kita pakai dalam adjectives kata-kata sifat seperti ini coba lihat dayu do you have any pets dayu apakah kamu memiliki haiwan periaraan yes i do ya saya punya i have two cats saya memiliki dua ekor kucing katanya i love cats saya suka kucing what do they look like jadi kalimat what do they look like ini ya kak you need to know about this jadi kalau ada yang bilang what do they look like seperti apa mereka they ini dia ngacu kemana ini they ini maksudnya siapa ada yang tahu kucing ya the cats ya they itu maksudnya adalah the cats ditanya what do they look like seperti apa kucing kucing itu and then she answered si dayu kemudian dia menjawab they are very little 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 ini adjective they are babies mereka masih bayi very cute sangat imut cute ini juga adjective they are they have grey fur mereka memiliki bulu berwarna abu-abu fur ini color ya color ya kak grey fur disini tapi dia juga adjective menggambarkan bahwa bulunya bulu kucingnya itu berwarna grey abu-abu gitu and then big eyes mata besar ya big is an adjective and each of them has a pink nose dan mereka berdua ya masing-masing diantara mereka memiliki hidung berwarna pink pink nose hidungnya pink tuh wow i can imagine how cute they are ya wow saya bisa bayangkan betapa imutnya mereka how cute they are how disini artinya bukan bagaimana tapi betapa how cute they are betapa imutnya mereka cute disini adjective ya oke tuh and then itu kalau kita tadi mau bertanya seperti apa ya sesuatu what do they look like nah look like disini artinya seperti look like artinya seperti ya kak kalau untuk adjective eh kalau untuk verb tapi kalau misalnya like aja what are they like nanti ada contohnya disini nah ini seperti ini what do they look like artinya seperti apa nah what are they like juga bisa kita buat seperti itu nah sekarang contoh selanjutnya city your house is very clean and tidy city rumahmu sangat bersih dan rapi it's nice to have a clean and tidy house senang sekali memiliki rumah yang bersih dan rapi it can also keep kekrucs and mice away juga menghindari kekrucs kecowak dan mice itu dari mouse ya dia singularnya mice pluralnya mouse apa mouse gak apa mouse tikus ya they don't like clean and tidy places you know oke disini sudah banyak ya adjectivenya ya kemudian nah ini kalimat dialog selanjutnya disini ada pertanyaan what are they like nah sama dia pertanyaannya what are they like dengan what do they look like itu artinya sama ya jadi artinya seperti apa gitu what is it like dia kalau bendanya satu what is it like oke kita buat aja di catatan sini ini catatan to be nah bisa dengar masih halo 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 oke 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 iya ya bentar ya mau ngasih tau apa ya iya nah kakak bisa lihat yang saya tulis ini yang saya ketik iya jadi kak ketika kita menanyakan sesuatu kita bilangnya seperti apa dia bisa seperti ini ya kak nah ini disesuaikan saja dengan subjeknya kita sesuaikan dengan subjeknya silahkan kakak-kakak catat jadi seperti yang itu tadi contohnya what do they look like seperti apa mereka jawabannya they gambarkanlah titik-titik gitu nah itu ketika kita mau bertanya dan menjawab tentang the quality of someone atau something gitu tentang sifat karakteristik dari seseorang atau sesuatu sehingga kita bisa membayangkan bagaimana bentuknya seperti si kucing tadi ya oke sudah nah karena waktu kita sudah habis ada beberapa yang mau saya sampaikan terkait ulangan praktek kita minggu depan insyaallah habis itu sama ulangan bulanan nah jadi seperti ini ya kak usah zah usah zah minta usah zah minta itu dirapikan lagi ya ditulis ulang di dalam kertas kemudian karena ada masian yang belum tepat dan usah zah minta tidak satu paragraf tapi paling sikit dua paragraf untuk ulangan praktek ini gitu jadi kita ulangi lagi sekali lagi untuk ulangan prakteknya yang ustazah minta adalah descriptive text dari yang sudah pernah kalian buat tentang bagian favorit dari rumah gitu nah tapi silahkan kalian tulis ulang atau direvisi lagi diperbaiki lagi diperbaiki lagi karena usah zah minta paling sedikit dua paragraf jadinya kemarin kan satu ya nah jadi usah zah minta paling sedikit dua paragraf faham dak disini